Intro Halo semuanya, jumpa lagi di video seri kuliah kalkulus Untuk mata kuliah kalkulus ini ada 2 materi yang sangat krusial atau bisa dibilang sangat penting yaitu mengenai turunan dan integral Untuk turunan beserta aplikasinya kita sudah mempelajarinya di video-video sebelumnya dan kali ini kita masuk ke segmen yang tidak kalah penting yaitu pembahasan mengenai integral yang akan dilanjutkan dengan pembahasan mengenai aplikasi integral Di sini pasti kebanyakan dari kalian sudah mengetahui bahwa integral adalah kebalikan dari turunan atau kita menyebutnya sebagai anti-turunan Saya mulai dengan sebuah definisi yaitu misalkan f besar adalah anti-turunan dari fungsi f kecil pada suatu selang di sini kita katakan selangnya itu adalah selang i maka f besar aksen sama dengan f kecil untuk setiap x pada suatu selang i Contohnya, yang pertama saya punya f besar x adalah x kuadrat maka f besar aksen x yaitu turunan pertama dari fungsi f besar di sini kita tulis turunannya menjadi f kecil adalah 2x kemudian contoh yang kedua f besar x ini adalah fungsi trigonometri sin x maka turunan pertamanya adalah cos x dari dua contoh ini untuk yang pertama kita bisa menyimpulkan bahwa f kecil x yaitu sama dengan 2x adalah turunan dari fungsi f besar x yaitu x kuadrat sehingga dari sini juga kita dapat menyimpulkan bahwa x kuadrat adalah anti-turunan dari 2x lalu untuk contoh yang kedua f kecil x adalah cos x dimana cos x ini adalah turunan dari f besar x yaitu sin x sehingga kita juga dapat menyimpulkan bahwa sin x adalah anti-turunan dari cos x tapi setelah kita tinjau lebih jauh lagi ternyata tidak semudah itu mendefinisikan sebuah anti-turunan dari suatu fungsi sekarang kita lihat contoh berikut ini ya di sini saya punya dua buah fungsi yang pertama adalah f1 ya atau f besar f1 sama dengan x kuadrat plus 1 dan untuk fungsi yang kedua f2 sama dengan x kuadrat min 3 jadi untuk x kuadratnya sama sementara konstantannya berbeda di sini kita turunkan untuk f1 aksen x turunan pertamanya adalah 2x ditambah 0 karena turunan dari konstanta adalah 0 begitu juga dengan f2 aksen x turunan pertama dari f2 adalah 2x di sini kita dapat lihat bahwa x kuadrat plus 1 bukan satu-satunya fungsi yang memiliki turunan 2x ya jadi di sini ada fungsi x kuadrat plus 1 dan x kuadrat min 3 kedua-duanya memiliki turunan 2x jadi x kuadrat plus 1 bukan satu-satunya fungsi yang memiliki 2x sebagai fungsi turunannya sehingga bentuk untuk anti turunan dari f kecil x adalah f besar x ditambah c jadi di sini ada c atau konstanta yang nilainya tidak tentu atau tidak pasti sehingga kita dapat menotasikannya sebagai integral dari fungsi f terhadap x sama dengan fx plus c jadi untuk notasi ini di sini ada fx sebagai integran kemudian ada dx di mana artinya kita mengintegralkan fungsi f terhadap variable x kemudian ini adalah notasi untuk integral itu sendiri jadi integral dari fx terhadap variable x adalah f besar x ditambah c jadi untuk integral tak tentu selalu kita menambahkan positif c untuk anti turunannya jadi untuk contoh soal nomor 1 dan 2 yang berwarna merah ini kita dapat membuatnya menjadi lebih general di mana kita dapat ambil kesimpulan bahwa x kuadrat tambah c adalah anti turunan untuk 2x di mana kita dapat menotasikannya menjadi integral 2x dx ini adalah x kuadrat tambah c dan untuk yang kedua sin x tambah c adalah anti turunan untuk cos x atau dinotasikan sebagai integral dari cos x dx adalah sin x plus c ya di sini kita akan membahas beberapa formula integral yang pertama adalah formula yang sangat umum dan akan sering kita gunakan yaitu integral dari x pangkat n terhadap x adalah 1 dibagi n plus 1 dikalikan x pangkat n plus 1 jangan lupa kita tambahkan c jadi untuk integral x pangkat n dx ini hasilnya adalah 1 dibagi kita tambahkan pangkat x dengan 1 kemudian dikalikan x pangkatnya kita tambah 1 juga sebagai contoh yang pertama adalah integral x pangkat 2 dx di sini n nya adalah 2 sehingga hasilnya adalah 1 dibagi 2 tambah 1 x pangkat 2 tambah 1 tambah c hasilnya adalah 1 per 3 x pangkat 3 tambah c contoh yang kedua adalah integral y pangkat 3 dy di sini ternyata integral itu tidak hanya bervariable x bisa saja kita gunakan variable lain seperti y, t, ataupun z pada intinya di sini kita harus memperhatikan fungsi dan juga variable pengintegralannya dengan mudah kita dapat menjawab soal ini yaitu 1 per 4 y pangkat 4 tambah c soal yang ketiga adalah integral 1 terhadap x karena 1 ini adalah konstanta di sini kita tidak melihat bentuk x pangkat n tapi kita bisa membuat 1 ini menjadi x pangkat 0 dx seperti ini ya, karena sesuatu dipangkatkan 0 hasilnya akan 1 hasil integralnya adalah 1 dibagi dengan 0 tambah 1 x pangkat 0 tambah 1 tambah c sama dengan x plus c contoh soal yang lain adalah integral 2 dx ini juga sama konstanta seperti nomor 3 kita dapat menjawabnya langsung yaitu 2x tambah c jadi untuk nomor 1 ini adalah formula atau bentuk umum yang akan selalu digunakan ketika kita menyelesaikan integral adapun untuk integral dengan bentuk trigonometri kita memperoleh hasil integral tersebut langsung dari turunannya misalkan di sini integral sin x dx untuk menjawabnya kita tinggal mencari fungsi trigonometri apa yang ketika kita turunkan hasilnya adalah sin x dan jawabannya adalah negatif cos x karena cos x ketika kita turunkan hasilnya adalah negatif sin x kemudian kita kalikan dengan negatif di depannya menjadi sin x jangan lupa kita tambahkan c contoh lain yang ketiga integral cos x terhadap x kita ingat-ingat lagi fungsi apa yang ketika kita turunkan hasilnya adalah cos x yaitu sin x jangan lupa kita tambahkan c jadi untuk integral trigonometri ketika kita bisa menghafal turunan dari trigonometri maka tidaklah sulit untuk menjawab soal-soal integral trigonometri dan berikut ini adalah formula untuk bentuk trigonometri yang lain berikutnya kita akan membahas dua sifat kelinearan integral yang pertama adalah integral dari k kalikan fx terhadap x jadi ini adalah integral dari suatu konstanta yang dikalikan fungsi f kita dapat mengeluarkan konstantanya menjadi k dikalikan integral dari fx terhadap x jadi untuk sifat yang pertama ini konstantanya dapat keluar dari integral contohnya yang pertama integral dari 4x pangkat 3 dx disini kita dapat mengeluarkan 4nya dari integral sehingga 4 dikalikan integral x pangkat 3 dx kemudian kita integralkan x pangkat 3 nya dengan formula integral yang sebelumnya sudah kita bahas hasilnya adalah 4 dikalikan 1 dibagi 3 tambah 1 x pangkat 3 tambah 1 tambah c hasilnya adalah 4 kalikan 1 per 4 x pangkat 4 tambah c sama dengan x pangkat 4 tambah c contoh yang kedua 5x kuadrat dx selain dikeluarkan dari integral sebetulnya kita bisa langsung mengerjakannya menjadi 5 dibagi dengan 2 tambah 1 x pangkat 2 tambah 1 tambah c hasilnya adalah 5 per 3 x pangkat 3 tambah c sifat yang kedua yaitu integral dari penjumlahan ataupun pengurangan 2 buah fungsi hasilnya adalah sama dengan jika kita mengintegralkan masing-masing fungsi kemudian hasil integral tersebut kita jumlahkan atau kita kurangkan contohnya adalah integral 3 x kuadrat tambah 4 x dx jadi soal ini adalah integral dari penjumlahan 2 buah fungsi yaitu 3 x kuadrat dan 4 x disini kita bisa memisahkan bentuknya menjadi integral dari masing-masing suku yaitu integral 3 x kuadrat dx ditambah integral dari 4 x dx kemudian kita juga dapat menerapkan sifat yang nomor 1 tadi yaitu konstantannya bisa keluar dan terakhir kita integralkan menjadi 3 dikali 1 per 3 x pangkat 3 ditambah c1 kemudian untuk 4 x integral x dx hasilnya adalah 4 x 1 per 2 x pangkat 2 tambah c2 hasilnya adalah x pangkat 3 tambah c1 ditambah 2 x kuadrat tambah c2 karena c1 dan c2 sama-sama konstanta dan jika kita jumlahkan akan menghasilkan suatu konstanta juga kita dapat menyederhanakan bentuknya menjadi x pangkat 3 tambah 2 x kuadrat ditambah c besar dimana c besar ini kita tulis yaitu c1 tambah c2 ya kebanyakan dari kita untuk soal seperti contoh yang kedua ini mengerjakan langsung tanpa memisahkan integralnya menjadi beberapa suku kemudian terakhir langsung ditambah c untuk pengerjaan seperti itu juga tidak masalah ya disini kita langsung bahas beberapa contoh soal supaya makin paham dalam menyelesaikan soal-soal integral untuk yang pertama dapat kita selesaikan dengan mudah integral dari 2 x pangkat 3 kurangi 5 x tambah 7 diintegralkan terhadap x hasilnya dapat langsung ditulis 2 per 4 ya 4 itu dari 3 tambah 1 2 per 4 x pangkat 4 kurangi 5 per 2 x pangkat 2 ditambah 7x jangan lupa kita tambahkan c kemudian kita buat bentuk menjadi paling sederhana yaitu setengah x pangkat 4 kurangi 5 per 2 x pangkat 2 tambah 7x tambah c untuk soal yang kedua disini ada integral 1 per x kuadrat kurangi x kuadrat kurangi 1 per 3 ya untuk bentuk umum integral itu hanyalah ada satu bentuk yaitu x pangkat n dx sama dengan 1 per n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c tentu saja disini kita tambahkan syarat bahwa n tidak boleh sama dengan min 1 karena ketika n sama dengan min 1 maka nilai penyebut ini akan menjadi sama dengan 0 sehingga hasil dari integral ini menjadi tidak terdefinisi jadi untuk contoh soal yang kedua disini terdapat bentuk 1 per x kuadrat kita harus mengubahnya menjadi x pangkat n jadi sebelum kita integralkan kita ubah dulu ke bentuk umum karena 1 per a pangkat n dapat kita ubah menjadi a pangkat min n jadi 1 per x kuadrat dapat kita tulis menjadi x pangkat min 2 kemudian dikurangi x kuadrat dikurangi 1 per 3 diintegralkan terhadap x ya hasil integralnya adalah 1 dibagi min 2 tambah 1 x pangkat min 2 tambah 1 kurangi 1 per 3 x pangkat 3 kurangi 1 per 3 x tambah c disini kita sederhanakan menjadi min x pangkat min 1 min 1 per 3 x pangkat 3 kurangi 1 per 3 x tambah c karena kita selalu menghindari pangkat negatif maka bentuk ini kita ubah kembali menjadi min 1 per x kurangi 1 per 3 x pangkat 3 kurangi 1 per 3 x tambah c ya ini untuk contoh soal yang kedua untuk contoh soal yang ketiga yaitu integral dari akar x ditambah akar pangkat 3 dari x untuk contoh soal yang ketiga juga belum terlihat bentuk umumnya ya karena bentuk akar seperti ini dapat kita tulis menjadi a pangkat m per n dimana jika nnya tidak ditulis berarti artinya adalah akar pangkat 2 ya jadi untuk soal nomor 3 ini kita ubah ke bentuk umum menjadi x pangkat setengah ditambah x pangkat 1 per 3 disini sudah terlihat nnya yaitu nnya adalah setengah dan 1 per 3 jadi disini kita langsung integralkan 1 dibagi setengah tambah 1 kalikan x pangkat setengah tambah 1 ditambah 1 dibagi 1 per 3 tambah 1 x pangkat 1 per 3 tambah 1 tambah C sama dengan 1 dibagi 3 per 2 x pangkat 3 per 2 ditambah 1 dibagi 4 per 3 x pangkat 4 per 3 ditambah C dan lebih sederhananya adalah 2 per 3 x pangkat 3 per 2 tambah 3 per 4 x pangkat 4 per 3 tambah C untuk bentuk x pangkat 3 per 2 dan x pangkat 4 per 3 boleh saja kita kembali menulisnya menjadi bentuk akar untuk soal yang keempat integral 2x kalikan 1 kurangi x pangkat 2 integralkan terhadap x disini ada bentuk perkalian dimana untuk integral sendiri kita hanya punya bentuk penjumlahan ataupun pengurangan jadi untuk bentuk perkalian ini tidak boleh kita integralkan masing-masing suku seperti ini untuk pengerjaan seperti ini salah total jadi jika kita menemukan bentuk perkalian pada integral kita harus menguraikannya terlebih dahulu supaya keluar bentuk penjumlahan ataupun pengurangan disini kita kalikan dulu secara distributif sehingga untuk integrannya adalah 2x kurangi 2x pangkat 3 jadi kita distributif seperti ini baru setelah bentuknya menjadi penjumlahan atau pengurangan kita integralkan yaitu hasilnya 2 per 2 x pangkat 2 kurangi 2 per 4 x pangkat 4 ditambah c sederhanakan menjadi x pangkat 2 kurangi setengah x pangkat 4 tambah c begitu juga untuk soal yang kelima disini bentuknya adalah pembagian jadi 4x pangkat 6 tambah 3x pangkat 4 dibagi x pangkat 3 diintegralkan terhadap x disini masih ada bentuk pembagian kita dapat menguraikannya membagi masing-masing suku dengan x pangkat 3 seperti ini kita sederhanakan bentuk integrannya menjadi 4x pangkat 3 ditambah 3x ya setelah sederhana seperti ini baru kita integralkan yaitu 4 per 4 x pangkat 4 ditambah 3 per 2 x pangkat 2 tambah c yaitu x pangkat 4 ditambah 3 per 2 x kuadrat tambah c lanjut ke contoh soal yang ke-6 ini juga bentuk perkalian ya integral dari x min 1 kalikan x plus 3 diintegralkan terhadap x ya ini kita distributifkan dulu menjadi integral x pangkat 2 tambah 2x min 3 disini terlihat bahwa bentuknya sudah penjumlahan atau pengurangan baru kita integralkan menjadi 1 per 3 x pangkat 3 tambah 2 per 2 x pangkat 2 kurangi 3x tambah c hasil akhirnya adalah 1 per 3 x pangkat 3 tambah x kuadrat kurangi 3x tambah c dan untuk soal yang ke-7 integral dari t pangkat 2 tambah 1 pangkat 2 dibagi akar t diintegralkan terhadap t ya karena disini masih ada bentuk pangkat 2 jadi kita uraikan dulu menjadi t pangkat 4 tambah 2t kuadrat ditambah 1 dibagi akar t dimana akar t adalah t pangkat setengah baru kita bagi masing-masing suku yaitu t pangkat 4 dibagi t pangkat setengah ditambah 2t kuadrat per t pangkat setengah ditambah 1 per t pangkat setengah setelah itu kita sederhanakan supaya bentuknya menjadi bentuk umum jadi t pangkat 7 per 2 ditambah 2t pangkat 3 per 2 ditambah t pangkat negatif setengah baru kita integralkan menjadi 1 per 9 per 2 t pangkat 9 per 2 ditambah 2 ditambah 2 dibagi 5 per 2 t pangkat 5 per 2 ditambah 1 dibagi setengah t pangkat setengah tambah c kita sederhanakan bentuknya menjadi 2 per 9 t pangkat 9 per 2 ditambah 4 per 5 t pangkat 5 per 2 ditambah 2 t pangkat setengah tambah c ya untuk nomor 8 ini masih ada bentuk pembagian tetapi karena pembaginya adalah x-1 maka kita tidak bisa membagi masing-masing suku dengan penyebut jadi cara menyederhanakannya adalah kita dapat menggunakan bagi kurung disini ya kita bagi dengan x-1 x pangkat 3 kita bagi dengan x hasilnya adalah x kuadrat kemudian kita kalikan x kuadrat dengan x-1 kita kurangkan sisanya adalah negatif x kuadrat kurangi 5x tambah 6 kemudian kita bagi lagi negatif x kuadrat dengan x yaitu negatif x kita kalikan negatif x dengan x-1 menjadi negatif x kuadrat tambah x kita kurangkan hasilnya adalah negatif 6x tambah 6 kemudian kita bagi dengan x hasilnya adalah negatif 6 terakhir kita kalikan lagi sehingga sisa pembagiannya adalah 0 jadi ini adalah hasil pembagian dari fungsi integrannya kita dapat membuat soal nomor 8 menjadi lebih sederhana yaitu x kuadrat kurangi x kurangi 6 integralnya adalah 1 per 3 x pangkat 3 kurangi setengah x kuadrat kurangi 6x tambah c lanjut soal yang ke sembilan ini adalah integral trigonometri yaitu integral negatif 5 kali sin x dx dengan mudah kita dapat keluarkan negatif 5 nya dari integral sehingga kita tinggal mengintegralkan sin x terhadap x integral dari sin x adalah negatif cos x tambah c sehingga hasilnya adalah 5 cos x tambah c dan terakhir soal yang ke 10 ini juga sama masih mengandung integral trigonometri ya ini kita dapat langsung kerjakan ya integral 2 sin x adalah 2 kalikan negatif cos x jadi negatif 2 cos x ditambah integral x kuadrat adalah 1 per 3 x pangkat 3 integral second kuadrat x adalah tangan x sehingga hasilnya 3 kalikan tangan x terakhir kita tambahkan dengan c ya sekian untuk pembahasan mengenai integral tak tentu sampai jumpa di video berikutnya sub indo by broth3rmax